Seorang pengendara sepeda motor perempuan jatuh ke laut saat akan masuk ke dalam kapal. Peristiwa itu sempat rekam kamera dan memperlihatkan detik-detik kejadian tersebut. Ada pun videonya viral di media sosial, salah satunya setelah diunggah akun TikTok at Yustia Ramei di 98. Diketahui peristiwa ini terjadi di Pelabuhan Roro ASDP Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau pada Jumat 28 April kemarin. Dalam tayangan itu terlihat sepeda motor yang ditumpangi empat orang penumpang hendak masuk ke dalam kapal. Namun diduga karena pengendara hilang kendali, tiba-tiba kendaraan belok ke kiri dengan cepat hingga sepeda motor beserta pengendara dan penumpangnya jatuh ke laut. General Manager ASDP Batam, Marsidik, memastikan keempat orang korban berhasil dievakuasi dengan selama. Sementara itu Head of Safety Riding Promotion Wahana, Agus Sani, sebagaimana dilansir dari Kompas.com mengatakan, Jika berkaca dari video tersebut, pengendara motor dinilai kurang mahir dalam mengoperasikan kendaraannya. Sehingga saat motor mengalami guncangan, pengendara tersebut hilang keseimbangan dan malah naik gas ke arah yang salah. Agus pun memberikan beberapa tips bagi pengendara motor yang hendak menyeberang ke dalam kapal agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Pertama, yakni memastikan kondisi kapal harus dalam keadaan stabil, tidak dalam guncangan ombak besar sehingga mudah untuk dinaiki. Kedua, jangan panik saat kapal goyang karena adanya ombak. Tetapi tetap jaga keseimbangan dan fokus jika diperlukan turunkan kaki agar motor tidak terjatuh. Selanjutnya, pastikan rute yang dilalui aman agar sepeda motor bisa masuk dengan lancar ke dalam kapal. Terakhir, apabila memang belum pernah dan takut untuk naik ke atas kapal, sebaiknya meminta bantuan orang lain atau petugas kapal untuk dapat menaikkan motor ke atas kapal. Terima kasih telah menonton!